Partai Amanat Nasional Fraksipan Melalui virtual ya Dipersilahkan Ibu Andi Yunani Paris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi 7 Disitu hadir Pak Sugeng, Pak Alex Semoga sehat dan seluruh rekan-rekan Komisi 7 Dan dari Kementerian SDM Saya punya beberapa Catatan dan beberapa catatan Sudah saya berikan ke teman-teman Di grup WA Komisi 7 Tapi perlu saya sampaikan juga kepada Teman-teman di SDM Mungkin Pak Menteri memonitor Pak Sekjen Hari Kamis yang lalu saya menyampaikan Bahwa APBN ini Adalah sebagian besar dari Pajak yang dibayar oleh rakyat Ketika rakyat Ingin makan enak, dia makan Kentucky saja, KFC Itu bayar pajak Makan bakso Saja Pak Sudah bayar pajak Jadi Bapak Harus punya hati Menggunakan APBN ini Jangan berorientasi Hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran Catatan saya Pak Pertama Kalau kita teliti dengan baik Satu persatu Apa yang dikerjakan Yang bentuknya studi Peta kebijakan Rekomendasi Yang dikerjakan oleh Litbang Dikerjakan oleh Direkturat Jenderal Ya Itu Banyak Yang sebenarnya Redunden Saya ini peneliti Pengajar Kita harus tahu Lokus Fokus Kalau Fokusnya Sudah Bisa menarik Satu kesimpulan Bapak tidak Perlu menghabiskan Uang negara ini Untuk Di Lokus Yang berbeda Dan Redandan Berulang Dan itu Tidak Berdampak Besar Terhadap Rakyat Rakyat kita Sedang Susah Pak Ya Sedang Susah Saat ini Makan Saja Susah Mungkin Bapak Bapak Di Kementerian SDM ini Tidak Banyak Sering Kedapil Tolong Ini catatan Kedua Saya punya Catatan Misalnya Untuk Litbang Studi Obsor Gas Ya Gak Perlu Pak Ini Sudah Banyak Dilakukan Studi Petal Geospasial Mitra Kerja Komisi 7 Itu adalah Badan Geologi Kami Sering Melakukan Sosialisasi Peta Spasial Banyak Mereka Sudah Melakukan Peta Spasial Apalagi Menurut Undang Undang Untuk Satu Peta Itu adalah Domainnya Badan Geologi Kemudian Survei GNG Kelautan Bapak Masa Baru Melakukan Lagi Seperti Itu Sudah Banyak Dilakukan Kemudian Untuk Survei Survei Biomas Dan Lain Lain Anggarannya Luar Biasa BPPT Sudah Sudah Lebih pada Level yang Advance Bapak ini Kalau menurut Undang-Undang Sistem Nasional IPEC Masih pada Level yang Paling Rendah Undang-Undang Mengatakan Penelitian Pengembangan Pengkajian Penerapan Sampai Komersialisasi Teknologi Bapak ini Masih Ica-ica Orang Minang Masih Coba-coba Main-main Ya Hanya Segedar Menghabiskan Anggaran Salah Satu Catatan Yang Penting Untuk Komisi 7 Dan Juga Harus Diperhatikan Oleh Pak Menteri Adalah Soal Kelembagaan Mungkin Trend saat ini Tidak perlu Lagi Ya Misalnya Di Litbang Ada Litbang Ada Litbang Geologi Kelautan KEBPKE MIGAS Tegmira Semua Sebenarnya Berhimpitan Dengan Apa Dikerjakan Oleh Direkturat Jenderal Kalau Memang Ingin Ada Survei Ada Studi Ada Rekomendasi Ada Evaluasi Memang Kalau Litbang Yang Mau Litbang Sajang Kerjakan Tidak Usah Lagi Ada Anggaran Di Pelaksana Teknis Di Direkturat Jenderal Ini Penting Pak Catatan Saya Pernah Pak Sek Dengan Followers Yang Mengikuti Apa yang Saya Sampaikan Dengan 287 Mil Itu Sudah Ditonton Oleh 11,8 Juta Orang Ya 11,8 Juta Orang Dan Semua Komentarnya Adalah Menyedihkan Untuk Negeri Ini Tolong Diperhatikan Pertanyaannya Kami Semuanya Anggota Komisi 7 Dari Pagi Ngobong Bapak Mau Merubah Tidak Programnya Atau Mau Tetap Paksakan Aja Apa yang Sudah Bapak Tulis Di 2022 Padahal Sebenarnya Apa yang Bapak Tulis Pus Litbang Survei Dirjen Gatrik Yang Minggu Lalu Mengatakan Ini Indikator Keberhasilan Dia Tidak Kerja Apa-apa Dirjen Distrik Itu Itu Yang Kerja PLN Kita Marah-marahin PLN Ya Tapi Dirjen Gatrik Punya Anggaran Untuk Survei Migas Aja Di Litbang Itu 215 Miliar Saya Kebetulan Pernah Jadi Juri Inovasi Baru-baru Ini Berapa Bulan Yang Lalu Tentang Yang Bapak Jelaskan Bagaimana Efisiensi Tersumbatnya Di Pipa-pipa Itu Sudah Dilakukan Ada Inovasinya Apa Dia Juara Satu Kemarin Untuk Lomba Inovasi Yang Diadakan Oleh BPPT Saya Jurinya Bapak Baru Mau Mulai Lagi Dengan Sekian 215 Miliar Litbang Digas Ini Untuk Hal-hal Landlifting Kita Nggak Naik-naik Kok Lifting Kita Makin Lama Makin Turun Lalu Bapak Kerja Apa Dengan Tahun Lalu 200 Miliar Tahun Depan Minta 215 Miliar Lagi Untuk Bapak Kerja Apa Selama Ini Lifting Kita Turun Kok Kemudian Bisanya Lagi Itu Catatan Apakah Bapak Mau Merubah Tidak Kalau Hanya Kita Ketok 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 Saja Sebenarnya Nggak ada Bunanya Kita rapat Anggaran Bapak Lakukan Saja Yang Bapak Mau Dan Biar Rakyat Yang Menilai Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kementerian SDM Pengkhianatan Terhadap Rakyat Kalau Kita Uji Lagi TKDN TKDN Itu Sengaja Tidak Mau Pakai Dalam Negeri Kenapa KPK Kan Bisa Kejar Kalau Beli Dalam Negeri Kalau Beli Import KPK Nggak Bisa Kejar Masa Litium Sudah Bakernya Litium Ada Di Ciawi Tapi TKDN Masih 20% 40% Dan Kemudian Bapak Minta Uang Bermilyar Milyar Hanya Bikin Studi TKDN Coba Lihat Anggaran Bapak Studi TKDN Perlu 2, Berapa Milyar Hanya Bikin Studi TKDN Ya Kemudian Kedua Catat Dan Saya Kemudian Untuk Menentukan Nilayah Bayu Bayu Mas Bapak Bapak Bikin Studi Sekian Milyar Pak 9 Milyar Bapak Saya Sudah Ketemu Dua Tahun Yang Lalu Dengan Duta Besar Denmark Dia Punya Studi Kok Dimana Saja Di Indonesia Ini Yang Berpotensi Untuk Energi Bayu Ada Cuma Saya Harus Bongkar Pahal Saya Dia Berikan 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 Dapat Bapak Sudi 9 Milyar Ya Ini Pengkhianatan Terhadap Bank Siapa Pengkhianatan Terhadap Rakyat Ini Uang Rakyat Jangan Bapak Semena-mena Memakainya Saya Setiap Rapat Anggaran Saya Sedih Karena Bapak Mengkhianati Rakyat Mengkhianati Uang Rakyat Ya Kemudian Lagi Ya Kalau Kita Lihat Misalnya Untuk Studi Volume Volume Bio Full 2,42M IPB Sudah Punya Pak Pusat Studinya Kami Komisi Setuju Sudah Kesana Dia Sudah Advanced Penelitiannya Sudah Luar Biasa Sisa Apakah Negeri Ini Mau Pak Tergantung Pak Cobalah Cari Program Cobalah Hombak Semua Itu 2022 Yang Redandan Saya Bisa Kasih Tunjuk Satu Persatu Pak Dimana Bapak Sebenarnya Hanya Merubah Sedikit Lokus Tapi Fokusnya Sama Dan Setiap Fokus Yang Sama Dalam Penelitian Itu Kesimpulan Sudah Bisa Bapak Ambil Tidak Perlu Bapak Menghabiskan Uang Rakyat Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Kemudian Untuk PLT Mikrohidro 2022 25,2 Biliar Dulu Zaman Pak Jonan Ini Sudah Diputuskan SDM Tidak Mau Menjakan Mikrohidro Tetapi Ada lagi Mikrohidro Saya ingin Dengar Alasannya Apa Katanya Dulu Diserahkan Kepada PLN Jadi Jadi Saya Berharap Ini Jelas Pak Ya Kalaupun Teknolog Mikrohidro Bapak Sudah Melakukan Mikrohidro Disini Bapak Minta Anggaran Sudah Ada PLT Bayu Dikerjakan Bapak Bapak Mau Survei Potensi Potensi Bapak Sisa Datang Kekreditaan Denmark Dia Punya Data Potensi Bayu Di Indonesia Bapak Datang Ke IPD Punya Potensi Berapa Sebenarnya Untuk Biomas Tidak Usah Pak Bikin Habis Habiskan Anggaran Kemudian Untuk Meningkatkan Lifting Minyak 252 Milyar Bapak Minta Di Lifting Kita Tidak Naik Naik Dan Yang Lucunya Kalau Saya Baca Satu-satu Di Lit Bank Semua Pada Basis Semuanya Kita Sudah Banyak Teknologi Yang Sebenarnya Bapak Bisa Beli Bapak Disuruh Cari Terobosan Penelitian Pengembangan Untuk Rakyat Saya Katakan Ke Teman-teman Komisi 7 Yang Baru Lit Bank SDM Selama Saya Di Komisi 7 Tidak Ada Program Untuk Masyarakat Dia Menghabiskan Anggaran Sibuk Sendiri Di Dalam Tapi Tidak Tahu Apakah Dia Sudah Paham Pada Rekayasa Dan Teknologi Untuk Masyarakat Kemudian Pimpinan Dan Teman-teman Komisi 7 287 Miliar Yang Ada Untuk Survei Kebijakan 1 Permen 4,9 Miliar Itu Harus Kita FGD Kita Minta Pertanggungjawabannya Rekomendasi Apa yang Sudah Diberikan Oleh SDM Kepada Negeri Ini Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Untuk Keadilan Energi Untuk Pemerhatan Energi Kepada Masyarakat Kemudian Ada Pelatihan Untuk Masyarakat Kami Tidak Pernah Tahu Di Komisi 7 Ada Bapak Melakukan Pelatihan Untuk Masyarakat Apakah Komisi 7 Menganggap Kami Ini Mitra Banyak Catatan Saya Untuk Komisi 7 Jargas Bikin Sosialisasi Kami Tidak Pernah Diberitahu Padahal Tiga Tahun Saya Berjuang Untuk Jargas Yang Tadinya SDM Tidak Pernah Mau Untuk Membuat Jargas Tidak Tidak Tapi Ketika Terlaksana Tidak Bisa Dilaksanakan Kemudian Uji Coba Demo Plane Green Diesel Bio Warta Ini Sudah Ad First Bapak Baru Uji Coba Dengan Sekian Miliar Kemudian Ada Lagi Minerba Peningkatan Pembinaan Pengawasan PNBP 5,2 Miliar Kemudian Kemudian Ada Peningkatan Pelayanan Publik 9,3 Miliar Bapak Meningkatkan Pelayanan Publik Di Minerba 9,3 Miliar Tapi Bapak Tidak Lakukan Apa-apa Sosialisasi Minerba Hanya Sampai Tingkatkan Potensi Kedera Bapak Melaksanakan Sekarang Justru Banyak Sekali Tambang-tambang Liar Yang Bapak Bisa Atasi Jadi Catatan Saya Ini Harus Ada Organisasi Benar-benar Ini Kementerian SDM Kalau Begini-begini Tiap Tahun Kopi Paste Kopi Paste Saya Sebagai Anggota DPR Berdosa Hanya Sebagai Tupang Ketok Saja Gak Ada Gunanya Sampai Saya Katakan Kepada Anak-anak Saya Ini Udah Gak Sanggup Jadi Anggota DPR Melihat Kezoliman Di Dalam Pengelolaan Anggaran Di Republik Punya Hati Terhadap Rakyat Rakyat Senang Susah Bapak Sibuk Hanya Menghabiskan 9,3 Miliard Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Gak Jelas Apa Indikatornya Peningkatan Pengawasan 5,2 Miliard Bapak Mengawasi Seperti Kata Pak Nasir Ini Cata Saya Sebenarnya Masih Banyak Pimpinan Tolong Ini Hati-hati Apa Yang Sudah Pertama Untuk Studi Apa Yang Sudah Dilakukan Itu Jumlahnya Miliar Miliar Ratusan Miliar Yang Dilakukan Oleh Post Bank Jangan Dilakukan Lagi Oleh Direkturat Jenderal Dan Kalau Sudah Coba Bapak Searching Makanya Ada istilahnya Knowledge Management Semua Yang Sudah Pernah Dikerjakan Di Republik Ini Bapak Cari Dan Tidak Usah Bapak Lakukan Lagi Dengan Menggunakan Uang Pak Iyat Ini Terlalu Rasanya Kalau Kita Tidak Pernah Punya Hati Untuk Memperbaiki Kondisi Kemudian Untuk LPSHE Tolong Pak Jangan PKDN 20% Walaupun Saya Mau Mencecar Bapak Merubah Komitmen Tiba-tiba Jadi LPSHE Tidak Jelas Tidak Pernah Konsultasi Dengan Komisi 7 Bapak Tiba-tiba Sudah Mau Tender Ya Kan Seperti Itu Jadi Catatan Saya Banyak Sekali Kalau Saya Hitung Kembali Anggarannya Luar Biasa Mainannya Untuk Studi Kebijakan Ya Terutama Juga Di Dirjen Gatrik Itu Banyak Sekali Juga Studi Studi Yang Tidak Perlu Dirjen Gatrik Itu Sudah Tidak Perlu Ada Di Kementerian SDM Dengan Anggaran Yang Luar Biasa Tapi Tidak Punya Manfaat Untuk Masyarakat Demikian Catatan Saya Saya Bisa Kasih Bapak Tertulis Coba Bapak Satu Malam Saya Pelajari Semua Tadi Malam Detail Saya Bisa Berikan Ya Angka Angkanya Dan Dimana Redundannya Dimana Fokusnya Bapak Bermain-main Di ruang Fokus Kalau Sebagai Seorang Peneliti Saya Tahu Dan Jangan Pak Coba Coba Ya Bapak Semua Apa yang Kita kerjakan Hari ini Dipertanggungjawabkan Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi